Karena kan faktanya Surya Tuli gitu, terus saya mau ngarang bahwa saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Karena anak ini bukan punya saya, cuma dititipin sama Allah. Allah akan melengkapi. Putra ketiga penyanyi dan aktris Dewi Yul, Surya Sahetapi, jadi satu-satunya Tuli Indonesia, yang lulus S2 di Rochester Institute of Technology, New York, jurusan pendidikan untuk Tuli dan kesulitan pendengaran. Surya menerima predikat Outstanding Graduate di fakultasnya dan dipilih jadi perwakilan mahasiswa untuk berpidato di wisudanya. Dan Patrick bilang, congratulations Surya. 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 Saya tadi nangis waktu guru lihat, sudah dikasih penghargaan tuh. Ini buah yang Tuhan pelan-pelan upah. Saya dikasih upah dari keyakinan saya. Dan saya profesinya mencari makannya dari nyanyi. Dua anak saya nggak bisa dengar, apa rahasia dibalik itu. Tuhan kasih tugas sama saya buat membuka mata-mata orang lain, orang yang punya keluarga dengan anak disabilitas, atau orang tua yang punya anak sempurna. Akses pendidikan masih sangat terbatas untuk Tuli di Indonesia. Bagi Surya, bisa berkuliah tinggi adalah sebuah mimpi besar. Dewi Yul dan Surya berujar bahwa sekolah untuk Tuli di Indonesia masih fokus melatih Tuli untuk berbahasa verbal dan menulis. Berbeda dengan sekolah-sekolah untuk Tuli di Amerika Serikat yang menekankan penggunaan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi pengajarannya. Mayoritas warga Tuli Amerika Serikat bisa menikmati pendidikan tinggi. Data National Data Center 2019 menyebut 7 dari 10 Tuli di AS berkuliah. Rochester Institute of Technology sendiri merupakan kampus teknologi terbesar untuk Tuli di AS. Dengan sedikitnya 1.100 mahasiswa Tuli dan kesulitan mendengar per tahun 2022 menurut Healthy Hearing. Namun perkembangan Tuli Indonesia masih terhambat oleh stigma yang melekat. Orang setiap ketemu orang kasihannya si Dewi, anaknya dua Tuli, itu dosa apa ya si Dewi, apa punya anak duanya gitu. Masih sebagian besar masyarakat Indonesia underestimate kepada orang yang Tuli dibilang, aduh kasihan, orang yang cacat, bahasanya kan begitu. Apa yang dikasihan nih? Jangan-jangan mereka yang kasihan sama kita gitu. Udah denger, udah dikasih perangkat sempurna, cara berpikirnya gak benar. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Dari Rochester, New York, Renny Ucaksana, VOA.